Deng Turung dan istrinya, pasangan lanjut usia ini tersenyum bahagia saat melihat siswa setup Pak Polri datang membawakan bantuan sembako. Bukan tanpa alasan, lansia yang berprofesi petani kebun ini tinggal di rumah panggung reok yang terbuat dari kayu dan seng selama 32 tahun. Rumah panggung ini pun berdiri di atas tanah milik perumnas. Penglihatan yang mulai rabun hingga Deng Turung terbatas dalam melakukan aktivitas. Mereka menggantukan hidup dari bertani dan juga bantuan dari dermawan. 5.30, 36 tahun di sini, itu bangun di situ, pertama di luar itu bulu ini, sebangkanya di situ, ya kabut ini bulu air. Berarti ini rumah tak belum pernah direnovasi Pak? Eh? Belum pernah diperbaiki? Ada, panggung-panggung ini Pak, ambang kali yang bangun rumah di sini, rumah panggung-panggung. Kalau punya panggung, Pak Dik? Bungun sebenarnya tanah? Iya. Bukan tanahnya. Oh, berarti kita nering tanah di sini Pak? Nompan juga? Nompan ya, tapi tidak pindah tonga, tidak pun terkonga. Karena kaki-kaki perunas, kalau kosong, ya bikin kebunung tanah-tanah ini. Untuk hari ini ada bantuan, ada dua rumah yang kami datangi dan memberi bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Bantuan seperti apa bang yang diberikan tadi? Seperti beras, telur, dan sembako dan lain-lain. Bang, tarikan nanti ada berapa jumlah rumah yang didatangi? Rencana nanti kita meminta dari data dari Bapak Kanit Pimas, ada berapa rumah yang akan kami datangi selanjutnya. Pasangan lanjut usia yang berusia 70 tahun ini berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat.